Pada Mata Pada Mata Mata Berhubung dengan itu Kedua belas rasul itu Memanggil semua murid berkumpul Dan berkata Kami tidak merasa puas Karena kami melalaikan firman Allah Untuk melayani meja Karena itu saudara-saudara Pilihlah tujuh orang Dari antaramu Yang terkenal baik Dan yang penuh roh Dan hikmat Supaya kami mengangkat mereka Untuk tugas itu Dan supaya kami sendiri Dapat memusatkan pikiran Dalam doa Dan pelayanan firman Usul itu diterima baik Oleh seluruh jemaat Lalu mereka memilih Stephanus Seorang yang penuh iman Dan roh kudus Dan Filipus Rohorus Nikanor Timon Parmenas Dan Nikolaus Seorang penganut agama Yahudi Dari Antioquia Mereka itu dihadapkan Kepada rasul-rasul Lalu rasul-rasul itu pun Berdoa Dan meletakkan tangan Di atas mereka Firman Allah Makin tersebar Dan jumlah murid di Yerusalem Makin bertambah banyak Juga Sejumlah besar imam Menyerahkan diri Dan percaya Dan Stephanus Yang penuh dengan karunia Dan kuasa Mengadakan mujizat Mujizat Dan tanda-tanda Di antara orang banyak Tetapi tampillah Beberapa orang Dari jemaat Yahudi Yang disebut jemaat orang libertini Anggota-anggota jemaat itu Adalah orang-orang dari Kirene Dan dari Alexandria Bersama dengan beberapa orang Yahudi Dari Kirikia Dan dari Asia Orang-orang itu Bersoal jawab Dengan Stephanus Tetapi mereka tidak sanggup Melawan hikmatnya Dan roh yang mendorong dia berbicara Lalu mereka menghasut Beberapa orang Untuk mengatakan Kami telah mendengar dia Mengucapkan kata-kata hujan Terhadap busa dan Allah Dengan jalan demikian Mereka mengadakan Suatu gerakan Di antara orang banyak Serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat Mereka menyergap Stephanus Menyeretnya Dan membawanya Kehadapan mahkamah agama Lalu mereka memajukan Saksi-saksi palsu yang berkat Orang ini terus-menerus Mengucapkan perkataan Yang menghina tempat kudus ini Dan hukum Taurat Sebab kami telah mendengar dia Mengatakan Bahwa Yesus orang Nasaret itu Akan merubuhkan tempat ini Dan mengubah adat istiadat Yang diwariskan oleh Musa Kepada kita Semua orang yang duduk Dalam sidang mahkamah agama itu Menatap Stephanus Lalu mereka melihat Muka Stephanus Sama seperti Muka seorang malaikat Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!